Terima kasih Anda masih bersama INews Bali. Pemirsa unit usaha yang bergerak di bidang waralaba, Suka-suka grup, secara resmi membuka kantor pemasaran di Jalan Sida Karya dan Pasar Rabu Siang. Waralaba yang telah memiliki 75 cabang dengan konsep resto dan grobak ini, berharap dapat meningkatkan jumlah wira usaha muda baru, khususnya di wilayah Bali. Di hadiri perwakilan PHDI Denpasar, Yayasan 108 Bajre, Sukle Satya Geraha Bali dan para kolega, Suka-suka grup, unit usaha yang bergerak di bidang waralaba, membuka secara resmi kantor pemasarannya di kawasan Sida Karya Denpasar. Resmian kantor ditandai dengan pemotongan pita dan tumpeng, yang dilakukan Putu Agus Indra Wahyudi, selaku owner dan founder Suka-suka grup, serta sejumlah undangan yang hadir. Secara keseluruhan, Suka-suka grup telah memiliki 75 cabang di seluruh Bali, dengan 25 cabang berkonsep restoran, dan 50 cabang berkonsep grobak. Sementara, bagi yang berminat untuk memulai usaha waralaba bersama Suka-suka grup, banyak pilihan paket disediakan unit usaha ini, mulai yang terkecil senilai 4 juta rupiah, hingga paket tertinggi mencapai 130 juta rupiah. Unit usaha waralaba Suka-suka grup dengan menu andalan mie tonjok dan ayam krispi ini, menargetkan dapat mencetak 8 wira usaha muda baru, yang artinya membuka 8 cabang baru di setiap bulannya, baik dengan konsep resto atau grobakan. Kami sangat apresiasi sekali, karena baru pertama kali ini umat kita mengundang PHDI dalam rangka membuka usaha. Kami apresiasi sekali anak-anak muda kita bisa maju, membuka peluang untuk usaha seperti ini pak. Resmi kita buka dengan harapan bahwa kita lebih banyak lagi nanti bisa mencetak wira usaha-wira usaha muda baru, yang nantinya bisa bersaing di persaingan yang ketat pada zaman ini. Dengan banyaknya persaingan dalam bisnis franchise, Suka-suka grup akan terus melakukan analisa market, untuk mengikuti perkembangan kuliner di Bali, serta selalu berinovasi dengan harapan usaha bisa terus maju dan berkembang, serta mampu mencetak wira usaha muda baru di Bali. Dari Denpasar, Dewa Parti ke Ainyus melaporkan.